Shalom, Yakubu 1 ayat 5 Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya Reaksi gegabah sering mendatangkan penyesalan yang kemudian menjadi masalah bukan karena tidak adanya hikmat tetapi tentang tidak mau berjalan dalam hikmat Salah satu yang menantang hikmat adalah kemarahan Saat emosi kemarahan menguasai hati maka hikmat sedang mendapatkan tantangannya untuk digunakan atau ditinggalkan Mari kita tengok Simpson yang gegabah Terlena dengan bujuk rayu delilah ia lebih memilih kemarahan daripada hikmat dia tidak mau menunggu sejenak agar hikmat bekerja tetapi lebih memilih bertindak gegabah terburu-buru Bagaimana dengan Salomu? Mendapat tawaran bisa memperoleh apapun yang ia inginkan dia memilih untuk mendapatkan hikmat dia tidak gegabah dan hikmat itu akhirnya menuntunnya memperoleh segala sesuatu yang diperlukan adalah berhenti sejenak ketika emosi kemarahan itu datang berhenti untuk memberi kesempatan hikmat itu menuntun kita Daud yang bijak menyarankan dalam Masmur 4 ayat 5 Biarlah kamu marah Tetapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu Tetapi tetaplah diam Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!